Suasana di markas pasukan komodo khusus Kopassus dan Marinir pada Jumat pagi tampak berbeda dari hari biasanya. Prajurit masing-masing satuan terlihat berlarian kocar kacir menuju lapangan seraya mengenakan berbagai perlengkapan. Inilah yang terjadi saat Panglima Jenderal TNI Muldoko melakukan inspesi mendadak terhadap pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus dan TNI Angkatan Laut Marinir di Mabes Kopassus Cijantung dan Mabes Marinir Cilandak Jakarta pada Jumat pagi hingga siang hari. Selesai sidak di Kopassus, Panglima melanjutkan sidak di satuan TNI Angkatan Laut. Tiba di Mabes TNI AL pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Panglima memerintahkan kepada Dan Pasmar II Deni Kurniadi untuk menyiapkan pasukan dan alutsistanya dalam waktu 20 menit di lapangan. Kurang dari 20 menit, ternyata alutsista dan prajurit yang berjumlah lebih dari 1.500 telah siap berada di lapangnya. Usai melakukan sidak, Panglima menyampaikan apresiasinya terhadap kedua satuan yang mampu bersiap dalam waktu singkat sekaligus menyatakan tujuan dari dilakukannya sidak ini adalah memastikan kesiapan dari satuan TNI dalam melakukan pengamanan menjelang pemilihan presiden pada 9 Juni nanti. Ukuran saya, apabila balhampus seperti Kopassus, Marinir, Kosrat itu saya cek kesiapannya tinggi, maka bisa dipastikan satuan-satuan yang di depan pasti memiliki kesiapan yang jauh lebih tinggi. Itu kira-kira filosofi. Dengan sidak ini, Panglima juga memanfaatkannya untuk menjaring saran dari beberapa prajurit. Prajurit menyambutnya dengan memberikan saran terkait perbaikan dan pengadaan alutsista baru serta peningkatan kesejahteraan anggota. Dari Jakarta, di Irawan, Bobi Tobing, Kantor Berita Antara, Muartaka.